Intro Orang tua Nabi di neraka Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi Hadis Suhih Tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Bagaimana tentang Bapakku? Nabi menjawab, Bapakmu dan Bapakku di neraka Itu hadis namanya Khobar Ahad Hadis ini adalah Suhih Akan tapi biarpun itu hadis Suhih Yang tidak mutawatir Kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat Maka itu dipinggirkan Ada dalam alurkan Sungguh kami tidak akan menyeksa siapapun sampai datang utusan Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus Itu masa fatrah Di situ orangnya selamat Tidak mungkin diseksa oleh Allah SWT Allah pantang nyeksa hambanya yang belum ada Ada syariat turun Sama Kalau di hutan Kalimantan sana Ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam Lalu dia nyembah berhala Tidak akan diseksa oleh Allah Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana Tidak pernah dengar radio Tidak pernah punya HP Tidak pernah kenal syariat Islam Tidak sampai kepadanya dakwah Maka tidak mungkin diseksa oleh Allah SWT Maka masa fatrah Masa antara Sayyidina Isa AS Dan memang belum ada Nabi yang diutus untuk orang Arab Artinya Nabi-Nabi yang lain bukan untuk orang Arab Dan Allah tidak akan menyeksa siapapun yang hidup Tanpa utusan Dan ayahan dan Nabi wafat sebelum Nabi terlahir Ibu dan Nabi wafat Waktu Nabi masih kecil Belum diutus sebagai utusan Allah SWT Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun Sampai aku mengirim utusan Ada dakwah nyampe kepada beliau Jadi ini aneh Jangan sampai lah kita Itu Kalau ada orang membahas masalah itu aneh Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah Kafir masuk neraka Bersandarkan satu hadis Jadi Orang itu Para ulama Kalau membaca hadis Tidak hanya hadis itu Dibanding dengan hadis yang lainnya Ingat Tidak semua hadis Bahkan dikatakan Belum dikatakan seorang alim Kalau belum bisa meninggalkan hadis suheh Loh kok gitu Sebab tidak semua hadis suheh Dibakai Ada hadis yang dihapus Jadi nanti ada ta'arud Ada ta'adul adillah Ta'adul adillah Jika ada dalil bertentangan dengan dalil Al-Quran mustahil bertentangan Hadis mustahil bertentangan Kalau ada bertentangan nanti Ada namanya Mutlak Muqayyad Ada khos sama ta'adul adil Khos sama am Taksis Yang mutlak Yang am Di ta'adul adil Masalah am dengan khusus Ada nanti Kalau sudah benturan Tidak bisa Ada namanya Nasih Mansuh Jadi ini dibuang Tidak dipakai Ini dipakai Kalau bertentangan Atau masalah kuat dengan lemahnya Yang kuat ditinggalkan Diambil yang lemah Biarpun yang Yang paling lebih kuat Diambil Yang lebih lemah Ditinggalkan Biarpun ini suheh Misalnya Hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad Adalah neraka Adalah hadis suheh Tapi bertentangan Dengan Al-Quran Yang sudah sangat jelas Maka Ditinggalkan hadis suheh Maka Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi Itu bahasanya Sungguh kami Tidak akan menyiksa Termasuk ayah Ibu dan Nabi SAW Sampai datang utusan Dan Nabi waktu itu Belum diutus Memang ada orang Usil Kok teganya Membahas Bapak Ibu Nabi SAW Bagaimana Bagaimana Rasulullah Ngajari adab Abu Jahal itu Ahli neraka Abu Jahal itu Ahli neraka Memerangi Rasulullah Anaknya mu'min Beriman Namanya Ikrimah Waktu Sayyidina Muhammad Lalu Bicarakan Ada sahabat Nabi Yang bicarakan Tenggak Abu Jahal Ikrimah Datang Rasulullah Kufuana Abi Jahalin Takrimatan Li Ikrimah Diam Jangan kau sebut-sebut Abu Jahal Menjaga hatinya Ikrimah Sekarang Bapak Ibu Nabi Disebut-sebut Mana hati nuraninya itu Abu Jahal saja Tidak boleh kita sebut-sebut Di depan Ikrimah Padahal Abu Jahal jelas Ahli neraka Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi SAW Ini urusan nurani Dan batin Bagaimana sambung hatinya Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam